Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di tengah riuhnya anak muda yang sedang menyuarakan aspirasinya terkait kondisi iklim Indonesia saat ini. Mereka sedang menyuarakan tuntutan mereka terkait kondisi iklim dan salah satunya adalah pemerintah segera mendeklarasikan krisis iklim untuk saat ini. Tadi juga sudah ada performance dari Sangger Seroja, kemudian ada orasi dari berbagai anak-anak muda yang sama-sama ingin perbaikan di Indonesia. Aku ikut aksi ini, jangan takut, karena tidak ada yang salah, kita di sini, benar. Aku ikut aksi ini karena aku cinta pada bumi ini, karena bumi ini itu sudah banyak sekali mengalami bencana alam, mulai dari banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Karena aku sudah ikutin banget isu krisis ini sedari 2 tahun yang lalu dan aku merasa gulisah mengenai kondisi iklim yang sekarang. Jadi untuk menyuarakan kartu gulisahan aku, aku datang ke sini. Karena ini tahun yang ketiga ya kita ikut, karena Sangger Seroja berniat untuk menyelamatkan bumi, makanya kenapa kita juga suka mendaur-daur ulang barang-barang bekas seperti sedotan, plastik-plastik, seperti itu. Pertama, Indonesia darurat iklim sekarang juga. Jadi karena kondisinya memang sudah parah banget, jadi harus sekarang juga dideklarasikan darurat iklim. Dan yang kedua, keadilan iklim itu harus jadi agenda prioritas dari pemilu 2024. Karena nanti bakal ada banyak politikus-politikus yang menurutku meminta suara kepada rakyat-rakyatnya dengan menjual program-program green rising, youth rising, padahal semua itu bullshit sebenarnya. Dan yang ketiga, ada generasi muda yang menolak solusi palsu dari para pejabat-pejabat lainnya. Jadi, para politikus-politikus itu mereka mengaparkan segala solusi palsu, bukan aksi nyata. Harapan aku pemerintah lebih peduli lagi mengenai kondisi perubahan iklim, terutama di daerah-daerah yang sangat berdampak di Indonesia gitu. Yang mana itu melanggar hak-hak sesi warga negara sendiri gitu, katanya ada dari masyarakat Pulau Pari, daerah-daerah lain gitu. Jadi, harapannya semoga pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat lebih peduli lagi. Yuk anak muda, suarakan aspirasi kalian untuk keadilan iklim sekarang juga!